Hai assalamualaikum kembali lagi ke YouTube channel aku ya di video kali ini aku mau ngebuat dompet kecil disini aku pakai jaring ya dan disini aku pakai benang merek polycherry ini jaringnya panjangnya itu 24 cm dan lebarnya itu 8,5 cm Oke untuk panjangnya 24 cm dan untuk lebarnya 8,5 cm nah untuk yang kecil ini untuk lebarnya 2,5 cm dan untuk panjangnya 7 cm Oke untuk lebarnya 2,5 cm dan panjangnya 7 cm Oke langsung aja kita ambil yang bagian bawah paling bawah ini kita ambil yang lubang nomor dua ikutin yang ada di video teman-teman nih kita ambil yang di bawah kita ambil ke lubang yang pertama seperti ini kita ambil lagi lubang seterusnya oke lanjut lubang yang bagian atas ini yang bagian belakang kita ikuti supaya tidak lepas ya oke lanjut terus oke lanjut terus seperti ini kita lanjut terus sampai ke atas oke ini setelah sampai ke ujung kita ambil satu mata rantai kita balik kita balik nah kita ambil di lubang yang ini lalu kita ambil di lubang yang sebelahnya oke lanjut di lubang yang atas sama ya ini kita lanjut terus sampai selesai nah ini setelah sampai ke ujung agak berbeda dengan yang ujung sini tadi ya kita ambil kita ambil lalu kita balik hanya sedikit saja perbedaannya kalau tadi langsung kita ambil di lubang yang sama ini kita ambil lubang yang di sebelahnya seperti ini nah kita ambil lagi yang bagian luar seperti ini oke lanjut kita lanjut lagi nah ini kita lakukan terus seperti ini sampai selesai nah oke ini udah selesai untuk lembarannya nah selanjutnya ini akan kita rajut keliling ini kita rajut aja dengan SC satu lubang kita isi dengan satu SC nah kita ambil ya satu benang seperti ini lalu kita buat SC oke oke ini udah sampai ke ujung di ujung sama kita isi dengan satu SC kita isi biasa aja jadi khusus yang di samping aja ya kita tarik satu benang nah ini sama ya kita tarik satu benang oke tuh kita tarik satu benang lalu kita rajut oke ini lembarannya udah jadi kelilingnya udah kita rajut semua nah ini ujungnya tinggal kita rapikan disini aku pakai jarum yang ukurannya besar seperti ini ini kita rapikan dulu oke setelah itu sisanya kita gunting oke nah disini kita akan rajut bagian sampingnya jadi seperti ini sama ya motifnya sama polanya sama kita akan mulai kita ambil lubang yang bagian bawah nomor 2 oke 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 ini kita akan lakukan sampai selesai oke ini udah selesai kita gunting kita guntingnya agak panjang soalnya nanti benangnya ini kita akan pakai untuk menjahit menyatukan sisi pinggirannya dengan badan utamanya oke 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 seperti ini lanjut disini kita akan jahit kita akan satukan bagian pinggirannya nah sebelum itu kita rapikan dulu seperti ini seperti ini oke lanjut kita akan jahit ya kita ambil ini dan kita ambil bagian paling atas kita ulangin dengan lubang yang sama oke oke lalu kita ambil lubang yang selanjutnya kita jahitnya dua kali dalam satu lubang lanjut selamat menikmati 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 oke setelah sampai ujung kita ambil yang bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah kita jahit selanjutnya sisa benangnya tinggal kita rapikan oke dan kita gunting nah ini sisi sebelahnya sudah jadi dan kita lanjut akan menjahit untuk sisi sebelahnya oke ini sudah selesai aku jahit kiri kanan nah selanjutnya disini kita punya kancing magnet yang ukurannya kecil oke ini kancing magnetnya yang ukuran kecil langsung aja kita pasang kita ambil yang bagian tengah ini bagian tengahnya lalu kita jepit selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut kita akan pasang yang bagian bawahnya ini caranya kita pasang dulu lalu kita sesuaikan kita pasang dan kita pasang dan kita pasang nah di bagian ini kita akan pasang di dalamnya oke ini udah kita lipat oke selanjutnya disini aku punya brand ini kita akan pasang jadi ini kita pakai sisa benang lalu kita ikat bagian dalamnya terus sisa benangnya kita rapikan sedikit lanjut sebelah lagi oke selamat menikmati selamat menikmati nah ini sisa benangnya tinggal kita rapikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dompetnya udah jadi seperti ini seperti ini bagian dalamnya oke makasih untuk teman-teman yang udah nonton dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati